Kembali kami lanjutkan perbicaraan bersama dengan pakar hukum pidana, Abdul Fikar Hajars. Pak Fikar, dari keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan, nampaknya kalau saya rangkum mereka ini kompak menyatakan bahwa memang mereka ini merasa dibohongi, mereka merasa tidak tahu sebenarnya skenario yang sedang dibuat oleh Ferdi Sambo lalu kemudian mereka hanya menjalankan perintah atasan narasi ini nampaknya kompak dan konsisten. Mereka katakan selama proses persidangan sampai dengan persidangan yang kali ini. Dengan konsistensi keterangan ini, apakah hakim sudah dekat kepada kesimpulan? Iya, saya kira hakim akan bisa menarik kesimpulan apakah keterangan-keterangan yang diberikan itu benar sesuai dengan realitasnya dalam arti itulah yang dilihat, didengar dan dilakukan sendiri oleh para saksi. Atau memang ada apa, semacam rekayasa. Nah, itu hakim nanti akan melihat. Nah, biasanya caranya hakim akan membandingkan dengan keterangan-keterangan saksi lain ya, pada objek yang sama. Keterangan pada objek yang sama. Nah, itulah yang kemudian muncul pada pemeriksaan yang kemarin itu, saksi yang siapa namanya itu. Nah, yang agak beda gitu, baik dengan keterangan saksi lain gitu, maupun dengan berita acaranya bahkan. Sampai hakim kemudian menyatakan bahwa keterangannya adalah bohong gitu, keterangannya adalah palsu. Bahkan mengingatkan keluarganya dan sebagainya. Nah, itu alat pembandingnya hakim gitu. Nah, hakim memang boleh menegur saksi yang memang diindikasikan bahwa keterangannya itu tidak benar gitu ya. Karena memang untuk memastikan keterangan mana yang akan menjadi pertimbangan di dalam putusannya gitu. Sehingga ketika hakim memeriksa saksi, hakim bisa langsung menyimpulkan, kamu ini bohong, kamu ini keterangan palsu gitu ya. Nah, kecuali kepada terdakwa. Pada terdakwa hakim nggak bisa bicara seperti itu. Karena ada larangannya di dalam kuhab. Jadi hakim dilarang menyimpulkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sampai dengan, nanti dia boleh membahasnya di dalam putusan. Tetapi di dalam persidangan, terdakwa ini tidak boleh disimpulkan dia sudah melakukan atau tidak melakukan. Karena terdakwa oleh hukum acara pidana itu diberikan keleluasaan untuk menyatakan keterangannya di dalam pengadilan. Karena dia tidak disumpah gitu. Terdakwa itu tidak disumpah, karena itu dia bebas mau menyatakan apa saja. Bahkan, kuhab juga menyediakan hak ingkar. Ya, artinya boleh. Terdakwa itu, kalau mau menggunakan haknya itu bisa gitu. Nah, cuma kan pasti akan mempersulit dia. Karena akan beda dengan, apa namanya, saksi-saksi yang lain. Kalau dia tidak injur. Karena itu, dari terdakwa ditentu kejujuran. Tetapi terhadap saksi, hakim bisa agak menekan sedikit gitu. Ya, dengan menyatakan bahwa jangan bohong. Ya, keterangan asli yang bagaimana. Itu boleh kalau kepada saksi. Baik. Dan itu juga menimbulkan, apa namanya, hak pada stakeholder yang lain. Kalau hakim, apa namanya, menyimpulkan bahwa keterangan saksi itu ada ketidakbenarannya atau bohong. Baik jaksa maupun penasehat tukum maupun terdakwa. Dia punya hak untuk meminta kepada hakim supaya diproses pidana terhadap saksi yang keterangannya disinyalir palsu gitu. Atau disinyalir, keterangannya dibuat-buat dan bukan yang sebenarnya. Baik, kita akan masih melihat bagaimana nanti proses ini berjalan. Tapi seperti yang Pak Fikar katakan tadi, bahwa persidangan hari ini sebenarnya hanya untuk memperkuat saja. Karena sebenarnya secara teknis bahwa perkara hukum ini sebenarnya sudah terlihat jelas akan memasalahnya. Namun yang menjadi kunci adalah nanti bagaimana proses pembuktian dari unsur perencanaan dan aktor intelektualnya. Sekali lagi, terima kasih Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Dan selamat kembali beraktifitas.